Beralih informasi lainnya, anggota panitia pengawas pemilu di tingkat desa dan kelurahan sekabupaten Baritokuala diminta menjaga integritas. Selain itu, sebagai ujung tombak pengawasan pemilu, mereka juga diminta berkerjasama dengan penyelenggara pemilu. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Kalimantan Selatan, Irwan Setiawan, Rabu kemarin meminta kepada ratusan anggota panwaslu desa dan kelurahan sekabupaten Baritokuala yang baru dilantik untuk menjaga integritas. Karena kerja panwas di tingkat desa sangat rawan dengan unsur politik. Selain itu, sebagai ujung tombak pengawasan, mereka juga diminta menjaga kekompakan dan harus bersinergi dengan penyelenggara pemilu. Karena di pemilu 2019, kegiatan panwas akan banyak menguras energi, baik dari segi pengawasan pemilu legislatif dan presiden. Irwan juga mewanti-wanti kepada seluruh anggota panwaslu desa dan kelurahan yang dilantik di Aula Serbaguna itu agar menjunjung tinggi netralitas, serta tak mudah tergoda politik uang. Mereka adalah ujung tombak kami dalam hal pengawasannya di tingkat kelurahan atau desa. Kami berharap mereka mempunyai integritas yang tinggi, tidak melakukan manipulitik menerima ataupun memberikan uang. Kemudian melakukan pengawasan di hadap tindakan-tindakan pelanggaran, baik bersifat pidana ataupun alam sepertinya. Kemudian kami juga memberikan nasihat kepada mereka untuk selalu sinekuitas dengan penyelenggara pemilu. Ketua panwaslu Barito Kuala Ahmad Gafur mengatakan, para panwaslu desa dan kelurahan ini dalam waktu dekat diikutkan pelatihan bimbingan teknis atau BIMTEK. Ini setelah perhatikan, akan ada BIMTEK di tingkat kejamatan. Saya mengarahkan BPD ini bagaimana kerjanya di lapangan. Kita berharap mereka bekerja secara profesional, mandiri, dan bisa menjaga integritas sebagai pelaksanaan di lapangan. Gafur menambahkan jumlah panwaslu desa dan kelurahan sebarito Kuala yang dilantik kali ini, sebanyak 201 orang. Mereka diharapkan bekerja sesuai tugas dan prosedur demi menyukseskan pemilu 2019. Dari Barito Kuala, Muhammad Amis, AINUS melaporkan.